Jutaan orang sudah terpapar COVID-19, puluhan ribu meninggal dan akan terus bertambah. Rumah sakit kolaps dan ICU terisi penuh. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat disalah artikan sebagai pelarangan untuk beribadah. Wabah COVID-19 masih dianggap lahan bisnis vaksin dan alat swab. Masih banyak yang tidak percaya adanya COVID-19. Bukti apalagi agar mereka percaya bahwa COVID-19 itu ada dan sangat berbahaya. Sudah terlalu banyak korban akibat wabah ini. Hanya dengan kebersamaan dan kekompakan kita bisa hentikan wabah ini. Pada video kali ini, Pak Guru akan sedikit berbagi untuk mengedukasi tentang COVID-19. Kita akan cari tahu tentang wabah yang menggemparkan dunia. Melalui sambungan Google Meet, kita akan tanyakan banyak hal tentang COVID-19 kepada dokter Toha Safari, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah jaga baik. Pak dokter ini, saat ini banyak beredar di masyarakat, orang tidak mau divaksinasi. Karena kenapa? Karena setelah divaksinasi itu gampang terserang virus corona katanya. Kemudian tidak sedikit juga yang sudah dua kali vaksinasi, mereka terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Itu penjelasannya bagaimana dok untuk masalah vaksinasi sudah dua kali, dua dosis, tapi ternyata kejadiannya seperti itu. Sehingga banyak orang tidak mau divaksin. Ya dok? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang vaksinasi adalah salah satu upaya kita dalam memutus pandemi ini supaya cepat selesai. Vaksinasi ini adalah sampai sejauh ini memang satu-satunya pilihan yang paling rasional ya. Walaupun memang efektivitasnya masih belum bisa tinggi ya, masih di atas sekitar 60-an sampai ada mungkin beberapa merek vaksin yang efektivitasnya sampai 90 persen. Nah memang ada beberapa kasus orang-orang yang sudah divaksin terus terkena COVID-19. Jadi dalam artian orang awam itu kok dia nggak kembali, masih tetap aja kena COVID-19. Jadi apa fungsinya vaksin gitu kan? Iya, iya begitu. Jadi memang efektivitas vaksin itu memang beda-beda. Nah pada awal dilakukan program vaksinasi, kita kan menggunakan Sinovac ya. Ya memang menurut penelitian itu kisaran angkanya di 65 persenan. Ya jadi efektif-efektif menangka COVID-19 istimewa terangka 60 persenan. Tapi vaksinasi ini dipercaya dia akan mampu mencegah kondisi seseorang jatuh ke dalam kategori berat. Jadi walaupun misalnya dia sudah divaksin, terus dia terinfeksi COVID-19, nah dijala yang dirasakannya pun tidak akan jatuh ke dalam dijala berat. Nah ini walaupun angkanya saya nggak tahu ya, pengurut. Jadi memang perlu ada penelitian lanjut. Jadi memang kebanyakan walaupun dia tidak efektif bisa menangkal COVID-19, tapi ada beberapa atau bahkan banyak ya orang yang sudah divaksin itu, dia walaupun terinfeksi, gejala ini hanya ringan-ringan aja. Jadi ini memang dipercaya bisa mencegah komplikasi lanjutan yang bisa menyebabkan kematian. Nah ada kabar gembiranya bahwa pemerintah bencar untuk lakukan program vaksinasi ini, diharapkan bahwa setelah makin banyak orang yang divaksin, tentu ini akan terbentuk suatu imunitas herd immunity atau imunitas orang kebanyakan. Jadi diharapkan bahwa setelah terbentuk herd immunity, ini akan semakin mudah kita dalam upaya untuk memutus pandemi ini agar segera selesai. Ini terjadi di beberapa, apa namanya, di beberapa negara di luar kita, terutama di beberapa negara di Eropa, seperti yang kita tahu kan, di acara Euro, piala Euro ini kan orang, apa namanya, nonton sepak bola, bebas, berkurumu, berpamaskan. Ya seperti tidak ada kejadian COVID begitu ya. Ya seperti norma biasa sebelum terjadinya COVID. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena memang mereka itu gencar melakukan vaksinasi. Jadi sudah terbentuk kekebalan imunitas kelompok atau imunitas suatu populasi gitu. Jadi kalau kita memang masih terlalu kecil angka vaksinasinya. Ya, itu yang tadi saya tanyakan banyak kejadian di masyarakat yang sudah dua kali vaksin, kemudian dia terinfeksi virus, dan akhirnya dia itu sampai meninggal dunia, itu apakah tidak efektif ya? Itu tergantung dari masing-masing imun pasien itu atau orang tersebut begitu. Jadi banyak kasus seperti itu. Ya, sejauh ini memang tidak ada vaksin yang bisa efektif 100% menangkal COVID-19. Merk apapun di dunia ini. Bahkan kelas Pfizer pun. Jadi hanya mampu di atas 90% efektifitasnya. Jadi tetap saja walaupun dia sudah divaksin, tetap harus menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan lagi cuci tangan. Jadi memang balik lagi, kalau misalnya seseorang terinfeksi COVID-19, jadi memang tergantung reaksi imunitas tubuhnya itu. Jadi kalau dia sudah divaksin, tapi sebelumnya dia sudah punya penyakit penyerta atau comorbid, ya nanti balik lagi ke situ. Jadi memang tidak ada yang dapat vaksin yang bisa 100%. Makanya kan pemerintah mengajurkan bahwa walaupun kita sudah divaksin, masker tetap dipakai. Karena memang efektifitasnya yang kita pakai pada Sinopak ya, itu di angka sekitar 60%. Nah bahkan ya ada beberapa penelitian juga mencoba bahwa kita bisa meningkatkan efektifitas itu dengan menambah dosis vaksin untuk misalnya kemarin kan dua kali sutik, nah sekarang ditambah lagi ya ketiga kali sutik gitu. Itu ada beberapa penelitian di arah situ. Dan rencananya memang sekitar bulan Agustusan, kita akan coba untuk vaksin yang ketiga untuk sebagian kalangan seperti tenaga kesehatan. Ya, itu pada saat kemarin Presiden Jokowi sudah memberikan arahan bahwa nanti bulan Agustus itu 2 juta per hari vaksinasi gitu ya. Nah itu sebenarnya nanti ke depannya akan seperti apa sih rencana pemerintah setelah divaksinasi semua? Nah ini mengejar herd immunity itu. Jadi dengan populasi rakyat Indonesia sekitar 250 jutaan, ini akan terbentuk satu herd immunity jika jumlah orang yang divaksinasi itu lebih dari 70 persen. 70 persen dari populasi. Jadi kalau sekarang kan kita angkanya baru berapa juta aja ya. Jadi memang masih banyak orang yang rentang untuk terkena COVID-19. Jadi pada akhirnya nanti setelah minimal 70 persen divaksinasi, mungkin virus corona atau COVID-19 itu dianggap seperti flu atau pilek biasa seperti itu berangkali ya? Dok, bagaimana penjelasannya? Ya, seperti itu. Yang apa namanya, kita tahu dari sejarah kan bahwa influenza yang kita dapatkan sekarang ini tidak seringan sekarang. Kalau pada awal-awalnya itu terjadi outbreak, pandemi influenza itu orang kan berpikir, oh ini penyakit yang tidak bisa disebukan dan memakan banyak koruman. Sama rupanya seperti halnya COVID-19 ini. Jadi vaksin ini adalah salah satu solusi untuk membentuk kekebalan manusia untuk kuat terhadap COVID-19. Nah diharapkan nanti kan dengan terbentuknya imunitas seseorang atau bahkan satu kelompok pasyarakat, nanti diharapkan bahwa COVID-19 ini tidak jauh beda dengan flu biasa gitu. Jadi kita ya memang, istilahnya apa? Berdamai lah, berdamai dengan COVID-19. Jadi gitu. Jadi seperti halnya biasa kan, influenza, batuk, TBC. Bahkan dulu memang sebelum dilakukan vaksinasi, ya seperti halnya COVID-19 sudah sekarang, memakan banyak korban. Nah ini dok, kalau yang sudah terinfeksi virus COVID-19, itu akan terbentuk imun dengan sendirinya seperti itu. Nah bagaimana penjelasannya itu dok? Setelah terinfeksi, apakah perlu divaksinasi atau seperti apa dok? Iya, jadi seseorang yang terinfeksi virus, itu dalam tubuhnya akan otomatis membentuk antibody, jad pertahanan tubuh. Jadi virus ini secara medis bisa dibilang sebagai suatu antigen. Jadi orang terinfeksi bakteri atau virus lah ya, virus Corona, SARS-CoV-2 ini, yang menyebabkan COVID-19, nah ini, dia di dalam tubuhnya akan membentuk suatu tentara gitu. Kalau kita bisa misalkan tentara yang melawan si pasukan virus ini. Nah si tentara yang ini disebut sebagai antibody. Kalau orang yang pernah terinfeksi, tentu tentaranya itu ya terbentuk. Karena antibody ini spesifik untuk virus-virus tertentu. Misalnya untuk virus COVID-19 ini, dia antibody-nya spesifik. Beda dengan untuk virus inflexa gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang dia spesifik. Nah untuk orang yang sudah terinfeksi COVID-19, itu ada sebagian yang bisa terbentuk atau antibody-nya secara bagus atau bahkan memang ada yang terlambat atau tidak terbentuk sama sekali. Nah ini tergantung daripada si kondisi tubuh pasiennya itu. Ya, ya. Menurut Menteri Kesehatan, di Indonesia lonjakan kasus COVID-19 itu diakibatkan salah satunya dari varian Delta yang diimpor dari negeri India. Nah varian Delta ini, dia hanya butuh kurang lebih 5 menit. Wih, luar biasa ya. Jadi kita kontak 5 menit aja udah beresiko untuk tertulari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.